Dulu viral nikahi model cantik, mas kawin sandal jepit. Pria ini kini dilapor polisi karena pelecehan. Pria ini dulu viral karena menikah dengan model cantik dengan mas kawin sepasang sandal jepit. Namun, kini ia ramai dihujat, didemo, hingga dilaporkan polisi. Bagaimana tidak, pria yang sempat menikahi model cantik hanya dengan mas kawin sandal jepit ini diduka melakukan pelecehan pada akun wanita. Pria yang kini berforesi sebagai youtuber ini menyebut banyak wanita yang merawat muka, namun tidak merawat bagian sensitif. Youtuber bernama Yudi Anggata asal lombok itu sendiri sebelumnya sempat viral karena mas kawin sandal jepit. Kini ia terancam dilaporkan ke Polda, Nusan Tenggara Barat. Komentar Yudi dalam video itu menyulut kemarahan masyarakat luas, terutama kaum perempuan. Dalam video itu, Yudi berbicara dalam bahasa sasa dan dengan nada menghina kaum perempuan. Ninenane, Luikan Rawat Mue, Lagu Bawak Wah Berek, Ambun Achan, Bayis Mali. Inak Gama, Coba Bawak Pade Pak Glowing Sekali, Katanya. Perempuan sekarang kebanyakan terawat muka, tapi bagian bawah sudah busuk, baunya kayak terasi, busuk lagi. Coba bagian bawah kalian glowingin sekali. Katanya dikutip dari Tribun Lombok dengan judul viral video hina perempuan bau busuk. Pengantin sandal jepit akan dilaporkan ke Polda NTB. Video tersebut diunggah akun Facebook Andra Dagul, 17 Maret pukul 18.00 WIB. Hingga saat ini, video tersebut sudah 1,794 kali dibagikan. Video tersebut mendapat beragam tanggapan masyarakat. Hampir semua kolom komentar berisi sumpah serapah warganet yang marah dengan video tersebut. Kata-kata kotor dalam bahasa sasak pun terlontar, karena kesal dengan video tersebut. Menanggapi hal itu, aktivis perempuan NTB bersama 31 lembaga swadaya masyarakat LSM NTB akan melaporkan hal tersebut ke Polda NTB. Saat hering Kamis, 25 Maret 2021. Karena pelaku menyinggung Nina-Nina artinya para perempuan. Saya merasa sangat keberatan. Apalagi pelaku dengan sengaja memviralkan di media sosial. Kata aktivis perempuan NTB Mahmudah Kala pada Tribunlombok.com Rabu 24 Maret 2021. Apa yang dilakukan itu sudah sangat keterlaluan. Video semacam itu tidak pantas diumbar di media sosial. Sebab, melanggar etika, tata krama, dan adat istiadat orang sasak. Makanya saya juga mau melaporkan di dewan adat seperti majelis adat sasak. Katanya, pelaku ini juga orang sasak berbicara memakai bahasa sasak. Ini merupakan penghinaan bagi kaum perempuan sasak. Tegas Mahmudah Kala. Dia menyesalkan si pelaku mau terkenal dan meraup keuntungan sebagai YouTuber. Tapi, memberikan dampak negatif di tengah masyarakat. Seperti orang tidak memiliki nilai-nilai bagaimana cara menghargai, menghormati, dan menjaga privasi dari dan orang lain. Katanya. Menurutnya, pelaku bisa dipanggil dan diberikan sanksi sesuai ucapan dan kelakuannya. Ini untuk memberikan efek jerah. Tandas Direktur Eksklusif Lembaga Advokasi Rakyat untuk Demokrasi. Tapi, dalam video lainnya, Yudi Anggata membantah bermaksud menghina perempuan dengan video tersebut. Dia meminta agar mereka yang berkomentar merenungkan kata-kata yang diucapkan. Dia pun membantah. Menyebut video tersebut ditunjukkan bagi semua wanita. Hanya ninenane, perempuan sekarang. Tidak ada kata-kata semua perempuan. Katanya. Terima kasih. Terima kasih.